Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kita kembali lagi membahas mengenai sosok Ratu Adil Dan ternyata sosok Ratu Adil ini memberi bocoran mengenai kitab tasir mimpi yang dia miliki Dan dia memberikan bocoran tentang 7 mimpi yang pasti bisa diartikan dengan mudah Dimana sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang jenius dan juga sosok yang ahli menafsirkan mimpi-mimpi Dan Sang Ratu Adil ini memiliki kitab tasir mimpi yang hanya dimiliki Sang Ratu Adil seorang Tidak ada orang lain yang memilikinya Mungkin hanya ada orang-orang tertentu dan sedikit orang yang memiliki kitab tasir mimpi yang sama dengan Ratu Adil Karena zaman sekarang kitab-kitab tasir mimpi itu sangat banyak Ada kitab-kitab tasir mimpi yang disangkut-sangkutkan dengan agama Ada juga kitab-kitab tasir mimpi yang disangkut-sangkutkan dengan kejauhan Ada juga kitab-kitab tasir mimpi yang disangkut-sangkutkan dengan leluhur-leluhur atau pengajaran tertentu Tapi kitab tasir mimpi yang dimiliki Ratu Adil ini adalah kitab tasir mimpi secara supranatural Secara goib asli Dan Ratu Adil juga memberikan bocoran mengenai tujuh mimpi yang sangat mudah diartikan bagi kamu Supaya kamu mengetahui tasir-tapsir mimpi ini Bila mana apalagi kalau kamu mengalami mimpi yang seperti ini Karena yang namanya mimpi itu sangat banyak sekali Dan berbagai jenis mimpi pasti dialami setiap orang Dan ini adalah tujuh tapsir mimpi yang mudah untuk kalian pahami Dan kalian akan mengerti dengan mudah Yang pertama adalah mimpi ular kecil saat lelaku Dimana kamu sedang melakoni atau lelaku atau tirakat Lalu kamu bermimpi ditemui oleh ular Ularnya bukan ular besar ya Ini ularnya ular kecil Entah ular piton, entah ular sanca, entah ular kobra atau ular yang lain Tapi yang enggak besar Yang ukurannya enggak seperti anak kunda Ularnya itu enggak sebesar itu Ularnya kecil Itu pertanda Kalau ada pusaka yang tertarik kepada kamu Dan mau ikut dengan kamu Jadi kalau kamu sedang lelaku Kamu mimpi bertemu ular Bukan ular besar tapi ular kecil Itu tanda Kalau ada pusaka yang mulai tertarik dengan kamu Yang kedua Bermimpi ketemu ular besar Atau dililit ular besar Yang ukurannya itu besar Seperti ular anak kunda Juga seperti ular piton yang besar Itu apalagi kalau kamu mimpinya Ketika kamu masih lajang Ketika kamu masih sendirian Masih bujang Itu sebagai pertanda pasti Kalau ada orang yang suka kepada kamu Pertanda kalau ada jodoh di sekitar kamu Jodoh kamu Itu pertanda Kalau kamu akan ketemu dengan jodohmu Atau orang yang akan kamu cintai Dan kamu bisa menikah dengan dia Menjadi satu kehidupan Yang ketiga Mimpi bertemu ular Tapi ular itu ngelungsungi Kalian tahu ular ngelungsungi Kata ngelungsungi adalah ular yang berganti kulit Kalau kamu bertemu dan bermimpi Dengan ular yang berganti kulit Bukan bertemu ya Tapi bermimpi Ular yang sedang berganti kulit Itu pertanda Kalau kamu akan memiliki umur Atau usia yang panjang Tadi umurnya Usiamu akan panjang Kamu akan panjang umur Lalu yang keempat Bila mana kamu Bermimpi telor Apalagi ini khusus untuk wanita Bila mana kamu bermimpi telor Padahal kamu baru menikah Sudah menikah Atau menjadi Mantan anyar Ini suatu pertanda Akan adanya Kehidupan baru yang mewarnai Di dalam keluarga kamu Kalau orang bilang Kamu bakalan mengandung Kamu akan memiliki anak Lalu yang kelima Kamu mimpi Dimatni Atau ditatap Atau dilihat Banyak ular Padahal Kamu tidak sedang lakoni Atau kamu Tidak sedang menjalankan laku Ini pertanda Diam-diam Orang-orang di sekitar kamu Entah tetangga kamu Entah teman-teman kamu Mereka semua Diam-diam Memperhatikan Gerak-gerikmu Tingkah lakumu Diperhatikan Oleh lingkungan-lingkungan Sekitar kamu Lalu yang ke enam ya Yang ke enam Kamu mimpi Bertemu dengan orang dekat Entah sahabat Entah teman dekat Entah orang tua Entah saudara Dia menemui kamu Di dalam mimpimu Ini suatu pertanda Yang buruk Bagi dia Karena apa Biasanya Kalau orang Atau kamu Bermimpi seperti ini Itu memberikan Suatu tanda Bahwasannya Orang yang sedang Kamu mimpikan Cepat Atau lambat Dia akan mengalami Musibah Akan ada Malapetaka Di hidup dia Entah dia sakit Entah dia Kecelakaan Entah dia Tidak akan mati Sungguh ini adalah Mimpi yang buruk Dan kalian Diberi Pratanda Dari mimpi ini Lalu Yang ketujuh Adalah Mimpi Kamu melihat Cahaya jatuh dari langit Celuruh Jatuh dari langit Lalu masuk ke dalam tubuhmu Masuk ke dalam dirimu Itu pertanda Bahwa Ada Sosok Sosok Leluhur Sosok Makhluk Gaib Sosok Makhluk Peribumi Gaib Yang mengikuti Jejak langkah Kamu Mengikuti Kehidupanmu Itu adalah Bocoran Mengenai Tapsir mimpi Dari kitab Tapsir mimpi Yang dimiliki Sang Ratu Adil Dan kalian Akan sangat mudah Memahami Mimpi Mimpi Ini Karena Mimpi Ini Sudah Pasti Sangat mudah Diartikan Dan Jangan lupa Bagi kamu Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Loncang Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari channel Ini Dan juga Berikan pendapat Kamu Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Jangan lupa Bagi kalian Untuk selalu Tonton Video-video Di channel ini Sampai habis Supaya Kamu Selalu Mendapatkan Wawasan 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 Dan ilmu Ilmu Baru Yang luar Biasa Yang tidak Akan Kamu Dapatkan Dari channel Lain Dan Hanya Ada Di channel Ini